Intro Hai, gak bosen dong sama paling pol? Kalau bosen, Anda di rumah pasti rugi deh gak dengerin info upcoming movie review yang oke banget malam ini. Langsung aja yuk, kita lihat filmnya. Film pertama yang mau saat gas PP kasih adalah film yang berjudul Silent Hill Revelation 3D. Pasti Anda penyuka film horror udah menunggu-nunggu film ini kan? Sutradara sekaligus menulis cerita Michael J. Bassett ini ingin menampilkan sesuatu yang lebih menegangkan dibandingkan Silent Hill 2. Dengan dibintangi oleh Adelaide Clements, Keith Harrington, Radha Mitchell, dan Sinbin, film ini menceritakan seorang gadis bernama Heather Mason yang pada saat ulang tahunnya ke-18 mengalami peristiwa yang aneh dan menyeramkan. Ayahnya sedang melakukan pelarian dengan membawa Heather untuk menghindari makhluk yang datang dari alam lain. Namun secara tiba-tiba, sang ayah menghilang secara misterius. Heather kemudian harus berusaha sendiri untuk mengungkap misteri mimpi buruk yang selama ini mengancamnya. Satu-satunya cara adalah dengan memasuki lebih dalam lagi dunia para iblis yang beresiko besar akan mengurungnya selamanya di sana. Disekap dalam dunia hantu, siapa yang berani? Kalau penasaran sama cerita menyeramkan itu, sebentar lagi juga akan dirilis kok. Apa yang ada di benak Anda kalau mendengar kata Mama? Ibu? Tapi bukan untuk film yang satu ini. Film horror layar lebar terbaru yang merupakan adaptasi film pendek horror menyeramkan yang berjudul Mama. Karya sutradara Andes Muschietti akhirnya siap dirilis awal tahun depan. Film horror Mama yang berdurasi tiga menit akhirnya menarik perhatian Guillermo del Toro untuk menggarapnya ke layar lebar. Mama menceritakan tentang kakak beradik Victoria dan Lily yang tiba-tiba menghilang dari desa mereka sehari setelah peristiwa pembunuhan ibu mereka yang dilakukan oleh ayah mereka sendiri. Selama lima tahun, paman kedua gadis ini, Lukas dan kekasihnya Annabelle telah mati-matian mencari mereka. Tetapi, secara mengejutkan kedua gadis cilik ini justru ditemukan hidup dalam sebuah kabin tua. Pasangan ini pun lantas mengajak keponakannya ini untuk dirawat di rumah mereka. Namun tiba-tiba, ia mulai merasakan ada sesuatu yang jahat dalam rumah mereka. Apakah kedua gadis ini hanya dilanda trauma akibat peristiwa di masa lalu? Ataukah memang ada hantu yang selalu mendatangi mereka? Saat Annabelle mulai mencoba menyelidiki untuk menjawab pertanyaan mengerikan ini, ia mulai menyadari bahwa suara bisikan yang sering ia dengar ketika tidur ternyata memang datang dari dunia lain. Terlebih lagi dengan penampakan makhluk mengerikan yang sering disebut-sebut oleh dua gadis ini sebagai mama. Penasaran sama ceritanya? Tungguin aja tanggal 18 Januari 2013. Gimana? Serem gak tuh kedua film yang udah saat gas PP bahas? Pokoknya kalau anda ngaku pecinta film harus nonton ya. Abis ini bakalan ada bahasan tentang games yang seru abis. Jangan kemana-mana ya. Tunggu Mertawa Tunggu Mertawa Sub indo by broth3rmax